Kedua tersangka berisal RD dan ARN disiduk polisi di sebuah kontra handphone yang sekaligus sebagai tempat kos-kosan. Di depan kampusnya di kawasan air tawar barat kecepatan Padang utara kota Padang. Kedua tersangka ini tidak dapat berkutik saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kosnya dan menurunkan sejumlah barang bukti narkoba sebanyak 6 paket ganja kering siap hedar. Kedua tersangka yang masing-masing berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Padang ini merupakan pengeledahan narkoba jenis ganja, spesialis di lingkungan kampus dan kawasan air tawar barat dan sekitarnya. Tersangka sudah lama menjadi target operasi via kepolisian sat narkoba Polesta Padang karena kerap menggerak pesta narkoba di lingkungan kampus dan tempat kos-kosan di sekitar kampus. Kedua bandar narkoba ini langsung digelandang ke Mampolesta Padang untuk diproses lebih lanjut. Pertanyaan berawal kaki dari anggota kita lakukan penyelidikan yang mana dapat informasi bahwa tersangka ini peredalannya di sekitar wilayah kampus UNP Universitas Negeri Padang yang mana tadi dilakukan transaksi jual beli. Namun tersangka mencoba berbelit berkilah untuk muter-mutar. Namun kita buntut pergerakannya sampai dia berada di sebuah konter HP yang berada di jalan Profesor Hangka. Ya tersangka masih mahasiswa peluruan negeri di Kota Padang yang ini siap nama R yang mana dia bekerja juga di kota tersebut. Namun sumber dari barang 1 kilo sudah habis diedarkannya hanya sisa itu. Diduga dari edarannya memang seperti dalam kampus sendiri? Kampus sama Aitawarat dan Tunggul Hitam. Dari Padang, Budi Sundandar, AINIS melaporkan.